9 Star Hegemon Body Arts Season 426 Aman Muncul Om Tiga binatang raksasa mengelilingi Long Chen, dan posisi mereka sangat khusus. Tidak peduli dari arah mana Long Chen melarikan diri, mereka akan diserang oleh mereka pada saat yang sama. Ye Wu Chen hampir menderita kerugian besar barusan, tapi untungnya dia mundur dengan cepat, sekarang tiga binatang buas mengepung Long Chen, Long Chen tiba-tiba menjadi pasif. Namun, meskipun dia dikelilingi oleh tiga binatang buas, Long Chen masih tanpa ekspresi, dan bahkan matanya tidak berfluktuasi. Aku sudah menjebaknya, adapun apakah akan melakukan sesuatu, itu masalah Anda. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi umpan meriam lagi. Terserah Anda apakah Anda ingin membuka mutiara keberuntungan atau tidak. Su Siner berkata dengan dingin. Jelas, kata-katanya untuk Lian Wu Ying dan yang lainnya. Tujuannya adalah Long Chen, dan dia tidak peduli dengan yang lain. Adapun cara memilih, terserah Lian Wu Ying dan lainnya. Lian Wu Ying dan yang lainnya tampak murung, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan ditipu oleh Su Siner. Mereka awalnya menyimpan kekuatan mereka untuk memperjuangkan fragmen takdir dengan sekuat tenaga, tetapi sekarang, Su Siner memaksa mereka melakukan sesuatu untuk membalas ketidaktahuan mereka. Lian Wu Ying dan yang lainnya tidak takut bertarung, tetapi mereka berharap untuk mempertahankan kekuatan mereka sampai akhir, setidaknya ketika mereka bersaing untuk memperebutkan keberuntungan, mereka harus mekar penuh. Lagi pula, pecahan keberuntungan tidak hanya terkait dengan masa depan mereka, tetapi juga dengan naik turunnya kekuatan ras mereka, mereka tidak berani gegabuh. Awalnya, menggunakan orang-orang lemah itu untuk membuka Pearl of Fluke, semuanya sangat mudah, tapi sekarang dihancurkan oleh Su Siner. Yang lemah bukanlah orang bodoh. Ketika mereka mendengar bahwa ini adalah konspirasi, mereka tidak mau habis-habisan. Mereka juga ingin menyelamatkan hidup mereka untuk bersaing memperebutkan keberuntungan. Meski kemungkinannya sangat tipis, masih ada beberapa, dan kalaupun tidak, itu lebih baik daripada digunakan oleh orang lain. Ada keheningan di arena untuk sementara waktu, Lian Wuying dan yang lainnya tidak mau melakukannya. Di satu sisi mereka takut membuang-buang energi, dan di sisi lain, mereka tidak ingin ditangkap oleh Su Siner. Dan Longchen tidak bergerak, dia sedang menunggu berita, berita Monian, Monian saat ini, biarkan dia sengaja menunda waktu, dia melihat apakah dia bisa menemukan kekurangan dalam formasi besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya Lian Wuying tidak bisa menahannya, dan berkata dengan dingin, Su Siner, saat konferensi Raja Suci selesai, jika kamu tidak bisa mati, aku, Lian Wuying, pasti akan membuatmu mengerti. Apa yang dibandingkan kematian lebih menyakitkan? Panggilan. Lian Wuying melambaikan tangannya, dan ratusan pembangkit tenaga klan undet keluar dari tim. Tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tiga kutub, dan mereka adalah yang paling kuat di antara semua klan. Ada. Ratusan negara adidaya berkumpul bersama, Lian Wuying tidak berbicara, dan memandang yang lain. Ye Wuchen juga berdiri dengan dengusan dingin, dan pada saat yang sama, ratusan Tianjiao keluarga Ye juga berdiri. Kekosongan bergetar, hantu muncul, dan ratusan sosok muncul di belakangnya seperti hantu. Kemudian ada lebih dari selusin pembangkit tenaga iblis dari klan iblis, yang memimpin ribuan jenius klan iblis keluar, beberapa di antaranya keluar dari area netral. Jelas, saat ini, mereka tidak lagi diizinkan untuk mempertahankan kekuatan mereka. Titik. Klan Suangui berdiri, lalu klan Tianhu juga muncul, dan klan Kunpeng mengikuti. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah ada lusinan kekuatan di klan monster, dan mereka bahkan lebih kuat daripada klan iblis. Membutuhkan lebih banyak panggilan. Namun, ketika klan Mochizuki keluar, banyak orang berseru. Mereka tidak berkumpul, tetapi pergi ke kam dragon blood legion. Bagaimana situasinya? Banyak orang tercengang, dan kemudian, sementara banyak orang tercengang, Su Changchuan memimpin pusat kekuatan keluarga Wang Yue dan berintegrasi ke dalam kam longchen. Klan Mochizuki, apakah kamu akan menghianati seluruh klan monster bis? Seseorang meraung. Potong, kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh, jadi orang lain tidak bisa menolak. Klan Mochizuki saya akan berurusan dengan Anda, bukan seluruh klan monster. Kami ingin mendapatkan keadilan bagi para prajurit monster-monster yang mati. Apakah ada masalah? Su Changchuan menanggapi dengan mencibir. Anda. Pria yang berteriak itu kehilangan kata-kata. Su Changchuan berdiri di tim dragon blood legion saat ini, dan dia benar-benar datang untuk menangani mereka. Dan orang-orang ini, meskipun kuat, tidak dapat mewakili seluruh klan monster bis. Sekarang setelah mereka berdiri, telah ditunjukkan bahwa mereka semua mengetahui cerita di dalamnya. Mereka berhak menyalahkan klan Mochizuki. Ketika keluarga Mochizuki datang ke Kamlongchen, itu tidak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keluarga monster, dan itu juga di bawah panjik adilan. Pembangkit tenaga monster-monster itu tidak bisa membantah. Bang-bang-bang. Kekosongan berguncang untuk beberapa saat, dan ribuan pria besar dengan ketinggian beberapa meter keluar. Mereka semua kekar, berotot, dan berpakaian kulit binatang, seperti orang biadab. Ketika mereka melihat orang-orang ini, banyak orang berseru dan mengenali identitas mereka, Orang Barbar. Orang-orang ini selalu berada di tepi ring dan tidak ada yang memperhatikan mereka, tetapi sekarang mereka muncul dan mengejutkan semua orang. Sejarah orang barbar dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan. Dikabarkan bahwa mereka pernah memimpin sebuah era, dan keberanian para barbar tidak ada yang berani mempertanyakannya. Hanya saja di zaman modern ini, kaum barbar hampir menghilang. Banyak orang berpikir bahwa orang barbar telah menghilang. Sekarang orang-orang besar yang penuh energi dan darah, seperti kesurupan naga, berdiri, dan orang-orang sulit mempercayai mata mereka. Tapi yang membuat semua orang merasa aneh adalah tidak ada yang memperhatikan mereka sebelumnya, pembangkit tenaga listrik barbar yang begitu menonjol. Bang-bang-bang. Kaki mereka berada di atas kehampaan, kaki mereka terasa berat, seolah-olah gajah sedang berjalan di atas papan kayu, bahkan ada yang khawatir akan menginjak-injak kehampaan tersebut. Jumlah pembangkit tenaga barbar ini tidak banyak, tetapi orang-orang terkejut bahwa delapan dari pembangkit tenaga barbar ini benar-benar membawa tempat tidur besar, dan di tempat tidur itu terbaring seorang lelaki kuat dengan garis-garis berwarna darah di tubuhnya. Cina. Pria besar itu sedang tidur nyenyak di tempat tidur, mendengkur seperti guntur, dan membiarkan orang barbar yang kuat menggendongnya, tanpa sadar, seolah-olah dia tenggelam dalam alam mimpi. Seorang pria. Ketika dia melihat pria besar itu, bahkan jika dia setenang longchen, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Pada saat itu, matanya semua merah. Bocah konyol yang telah lama mengkhawatirkannya ini benar-benar muncul saat ini dan melihatnya terlihat sangat nyaman. Seorang pria. Guoran, Xia Chen dan yang lainnya berteriak kegirangan saat melihat seorang pria. Sudah lama sejak seorang pria tumbuh dewasa. Meskipun tertidur, dia berbaring di ketinggian gelombang itu juga mencapai ketiak para prajurit barbar itu, dan pasti akan lebih menakutkan jika mereka berdiri. Raja kita masih tidur dan tidak bisa bangun. Seorang prajurit barbar berkata tanpa daya. Guoran dan yang lainnya buru-buru menyambut aman. Para prajurit darah naga juga senang melihat aman. Namun, meskipun mereka tahu bahwa aman pada dasarnya sederhana dan jujur dan santai, mereka masih merasa sedikit gentar ketika melihat penampilan aman sekarang. Penampilan aman tetap sama seperti sebelumnya, namun tubuhnya lebih besar. Darahnya seperti gunung berapi yang tertidur. Begitu meletus, sepertinya akan menghancurkan dunia. Berdiri di sampingnya, Anda bisa merasakan darah mengalir di tubuhnya, seolah-olah magma sedang mengalir, dan Anda bisa mendengar suara gelombang. Anda harus tahu bahwa aman masih tidur, tubuhnya sedang surut, dan darahnya sangat menakutkan. Jika dia bangun, akan seperti apa keadaannya? Kapan dia akan bangun? Guoran mau tidak mau bertanya. Raja kami baru saja bertemu dengan tim Kelantian Hu 10 hari yang lalu. Setelah dia kenyang, dia tertidur, kata prajurit barbar itu. Apa, Anda membunuh cabang gunung salju dari Kelantian Hu kami? Orang kuat dari Kelantian Hu meraung. Bab 4252, saya lelah. Awalnya, Kelantian Hu memiliki dua cabang, satu bagian ditempatkan di area terbatas kehidupan, dan bagian lainnya tetap di gunung salju Tianmen. Dalam konferensi Raja Suci ini, kedua cabang akan bertemu, tetapi mereka telah menunggu lama, tetapi mereka belum melihat cabang gunung salju, dan mereka bahkan tidak dapat menemukannya. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa cabang itu bertemu dengan orang barbar, orang kuat dari keluarga Tianhu tiba-tiba mengubah wajah mereka dan bertanya dengan tajam. Tidak terbunuh, orang barbar yang kuat menggelengkan kepalanya. Lalu di mana mereka, orang kuat dari keluarga Tianhu sangat gembira. Di sini, pria kuat barbar itu menunjuk ke perut aman. Apa maksudmu, orang kuat dari Kelantian Hu tertegun? Itu dimakan oleh Raja kami, dan 300 ribu harimau kecil semuanya dimakan oleh Raja. Raja kewalahan oleh makanan, jadi dia tidur selama 10 hari. Orang kuat barbar itu berkata, Prajurit Dragonblut membuka mulut lebar-lebar ketika mereka mendengar kata-kata orang kuat barbar itu. Aman sebenarnya memakan 300 ribu monster. Tapi orang kuat barbar, dengan wajah setia dan jujur, berbicara dengan bingung, dan sepertinya bukan pembohong. Tidak hanya di arena, bahkan pembangkit tenaga listrik di luar arena pun tercengang. Itu adalah Klan Tianhu. 300 ribu orang kuat dari Klan Tianhu, setidaknya beberapa dari Tian Tianzun bertanggung jawab, dan ada ribuan Rilem King. Bisakah mereka semua dimakan? Bagaimana ini bisa dipercaya? Kamu kentut. Orang kuat dari Klan Tianhu meraung, jelas mereka tidak percaya. Tidak. Orang barbar kami hanya buang air besar, bukan kentut. Pria kuat barbar itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur. Anda. Hari itu, orang kuat dari Klan Harimau gemetar karena marah, mengira orang kuat dari suku barbar sengaja marah padanya. Faktanya, dia menganiaya orang itu, dan orang kuat dari suku barbar benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Saudaraku, siapa namamu? Guoran sangat menyukai kelompok pembangkit tenaga barbar ini, dan buru-buru bertanya. Nama saya Man Feng, dan ibu saya mengatakan bahwa hari saya lahir sangat berangin, jadi dia memanggil saya Man Feng. Man Feng menggaruk kepalanya, sedikit malu. Penampilan Man Feng sama persis dengan Ah Men sebelumnya, yang membuat orang-orang yang akrab dengan Ah Men merasa lebih mesra. Hei, apa maksudmu dengan orang barbar? Apakah Anda akan bersama Long Chen, dan kami adalah musuh? Ye Wu Chen berteriak dengan dingin. Man Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sebelum kami keluar, Patriark berkata bahwa semuanya harus diatur oleh Raja. Raja berkata semuanya harus diatur oleh kakak Long. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ye Wu Chen mengerutkan kening, dia tidak mengerti apa yang dimaksud orang ini. Maaf, saya bodoh, saya tidak tahu bagaimana berbicara, mengapa Anda tidak menunggu Raja kita bangun dan bertanya kepada Raja kita. Man Feng berkata dengan nada meminta maaf. Berhentilah melakukan ini, karena kamu berdiri di sana, tunggu saja sampai mati. Seseorang berkata dengan tidak sabar. Meskipun orang barbar memiliki reputasi yang menakutkan, orang-orang di depan mereka, semuanya tinggi dan tinggi, terlihat cukup menakutkan, tetapi mereka semua bodoh dan tampaknya tidak menjadi ancaman. Terima kasih atas perhatian Anda, orang barbar kami suka makan daging, kami memiliki nafsu makan yang besar, dan kami sangat gemuk dan kurus. Barbarian menjawab dengan jujur. Melihat wajah Man Feng yang sederhana dan jujur, Bai Shishi dan yang lainnya hampir tertawa, dan orang yang berbicara sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, berpikir bahwa Man Feng sengaja mempermalukannya. Kakak Man Feng, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Setelah beberapa saat, mereka akan datang dan kami akan menghajarnya. Guoran tertawa. Bagus. Tersenyum kejam. Para prajurit suku Barbar memasuki kam dan menemukan tempat untuk menurunkan aman. Aman masih tidurnya-nya. Barbarik Win menjelaskan kepada orang banyak bahwa raja mereka sangat bisa makan, dan satu kali makan bisa menghabiskan ribuan jatah harian mereka. Tapi saya makan terlalu banyak terakhir kali, jadi saya perlu tidur untuk mencernanya dengan baik. Ketika ditanya berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dimakan Aman, Man Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa itu ranah kultivasi. Memaksa, tidak ada cara untuk mengetahui tingkat kekuatan apa yang telah dimakan Aman. Ketika Aman dan yang lainnya tiba, pembangkit tenaga listrik di sisi berlawanan masih berkumpul, dan para putri dari klan malam yang gelap, pembangkit tenaga listrik dunia bawah, dan para jenius dari klan darah semuanya dicurahkan. Selain Yewuchen, pembangkit tenaga dari keluarga abadi lainnya juga muncul di umat manusia, tetapi hanya keluarga Jiang dan keluarga Panjang yang tidak terlihat. Apa arti keluarga Jiang dan keluarga Panjang? Semua orang telah keluar. Apakah Anda ingin menyimpan kekuatan Anda dan akhirnya berjuang untuk keberuntungan? Apakah Anda tidak takut diserang oleh kelompok? Tianjiao keluarga Zhao mencibir. Orang kuat keluarga Zhao ini sebenarnya tidak pernah bergerak. Meskipun keluarga Zhao memiliki Tianjiao yang berpartisipasi dalam pertempuran sengit, dia tidak pernah muncul, tetapi sekarang semua orang telah berdiri, dan dia harus berdiri. Keluarga Jiang tidak ingin masuk ke air berlumpur ini. Fengfei berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis. Apa maksudmu? Keluarga Zhao yang kuat berkata dengan dingin. Itu tidak masuk akal. Keluarga Jiang saya pemalu. Sejujurnya, aku sedikit takut pada pria itu. Saya tidak ingin menyinggung perasaannya. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang Zhao Singtian. Seperti yang saya katakan, keluarga Jiang tidak akan masuk ke air berlumpur ini. Dengan kata lain, keluarga Jiang kami tidak akan menyerang Longchen, kami juga tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan keberuntungan. Terus terang, kami abstain. Jiang Fengfei berkata dengan ringan. Kata-kata Fengfei membuat banyak orang tergerak. Apa yang terjadi pada keluarga Jiang dari keluarga abadi? Menghitung Lian Fengfei, keluarga Jiang memiliki tiga talenta tiada taraf. Meskipun mereka bukan yang terkuat di antara delapan keluarga besar, jika menyangkut kekuatan keseluruhan generasi muda, mereka pasti bisa menempati peringkat tiga besar. Dengan kekuatan yang begitu kuat, sungguh membingungkan bahwa dia langsung abstain. Anda harus tahu bahwa saat ini Longchen, meskipun orang barbar dan keluarga Mochizuki bergabung, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kekuatan kedua belah pihak berbeda, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Anda harus tahu gelombang ini adalah pertempuran pembangkit tenaga listrik teratas. Pembangkit tenaga listrik biasa akan terbunuh seketika. Mungkin Longchen dan yang lainnya dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi Sekte Galaksi, Akademi Lingkiau, Kuil Dewa Perang dan Pembangkit Listrik yang dukungan Longchen akan dihancurkan dalam sekejap. Dan begitu mereka mati, kekuatan darah dan jiwa ini cukup untuk membuka orb keberuntungan, dan kemudian semua orang dapat dengan mudah mengambil fragmen keberuntungan. Yang paling penting adalah mereka tidak harus membunuh pembangkit tenaga listrik teratas seperti Longchen, dan selama mereka membunuh yang lemah di sekitar Longchen, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Feng Fei bahkan tidak mengambil barang murah yang sudah jadi ini. Oke, itu yang kamu katakan. Jika Anda tidak bisa tidak melawan, jangan salahkan kami karena menyerang dan membunuh Anda. Zhao Singtian mencibir. Jangan khawatir, keluarga Jiang kami selalu menghitung apa yang kami katakan, setiap ludah ditentukan. Ini berbeda dengan keluarga Zhao Anda. Feng Fei mencibir. Anda. Wajah Zhao Singtian tenggelam, kalimat terakhir Feng Fei mengejek keluarga Zhao, mengatakannya di depan begitu banyak orang seperti menamparkan wajah keluarga Zhao. Namun, Zhao Singtian juga dianggap pintar. Dia tidak membantah Feng Fei tentang masalah ini, tetapi memandang Long Aotian. Saat dia hendak berbicara, Long Aotian berkata dengan dingin. Diam, aku akan membunuhmu jika kamu terlalu banyak bicara. Bab 4253, Tetua Keluarga Panjang. Long Aotian berbicara dengan Long Chen sebelumnya, dan dia tidak pernah berbicara lagi. Dia selalu diam-diam di kam keluarga Panjang, menyaksikan semua ini dengan dingin. Sekarang Zhao Singtian memperhatikan keluarga Jiang dan keluarga Panjang. Keluarga Jiang berkata bahwa mereka tidak akan pergi ke air berlumpur ini. Sekarang Zhao Singtian mengincar Long Aotian, dan dia langsung dimarahi oleh Long Aotian. Kamu, Zhao Singtian sangat marah. Tutup mulut baumu, aku, Long Aotian, tidak membutuhkan siapapun untuk menunjuk, apalagi menjelaskan kepada siapapun. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, tidak ada yang bisa memaksa saya, Long Aotian. Tujuan saya adalah Long Chen, Long Chen ingin membunuh, dan keberuntungan juga perlu diambil, saya akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalan saya. Anda, Zhao Singtian, sebaiknya tidak menyentuh kepala buruk Lao Su, jika tidak, hari tahun depan akan menjadi waktu pengorbanan Anda. Long Aotian berkata dengan dingin. Long Chen telah ditangani oleh Su Sinir, apakah kamu mencoba untuk duduk dan menuai keuntungan? Zhao Singtian mencibir. Benda apa itu Su Sinir? Hanya salah satu serangga panjangnya, seekor anak ayam, dan seekor anak kucing yang ingin memblokir Long Chen. Ini lelucon besar. Jika Long Chen benar-benar lemah, dia akan dibunuh olehku sejak lama, dan apakah ini giliranmu? Long Aotian mencibir. Binatang buas purba, angin kencang yang menelan ular sanca, pahatan sisi kemas bermata biru, dan harimau bertaring tajam bermotif darah, di mulut Long Aotian, sebenarnya dikatakan sebagai cacing panjang, ayam, dan anak kucing. Banyak orang sangat terkejut. Kamu kentut, apa yang kamu, kamu berani menilai hewan peliharaanku. Su Sinir berkata dengan dingin. Sekelompok idiot bodoh, kamu tidak tahu betapa bodohnya kamu. Long Aotian mencibir, dia mengabaikan Su Sinir, tetapi memandang Long Chen. Berapa lama kamu berencana untuk menyembunyikan kekuatanmu? Setiap kali Anda ingin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, apakah itu menarik? Saya tidak pernah berpikir untuk berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, dan saya tidak mau melakukan itu, tetapi pertarungan saya tidak pernah adil. Musuhku selalu banyak, selalu satu kebanyak, dan aku harus menghitung semua kekuatanku untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Jika Tuhan dapat memberi saya kesempatan yang adil untuk bertarung, saya dapat meledak dengan seluruh kekuatan saya, atau saya dapat menjadi sederhana dan kasar, tetapi sayangnya Tuhan tidak memberi saya kesempatan ini. Long Chen berkata dengan ringan. Long Chen berbeda dari yang lain. Dalam pertempuran seperti ini, dia harus bertarung dengan cara yang paling hemat tenaga, tidak hanya menghitung kekuatannya sendiri, tetapi juga menghitung kekuatan rekan-rekannya. Ia tidak boleh melakukan kesalahan, karena jika ia melakukan kesalahan berarti seseorang akan kehilangan nyawanya. Long Aotian dan yang lainnya dapat bertindak tidak hati-hati, karena jumlah mereka sangat banyak, mereka tidak memiliki kekhawatiran, dan mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Itu sangat lucu. Di hadapan kekuatan absolut, perhitungan apapun adalah omong kosong. Long Aotian mencibir. Ia, karena kamu sangat percaya diri, maka kamu hanya menembak dan membunuh mereka semua, lalu bagaimana kalau kita bertarung secara adil satu lawan satu? Kata Long Chen. Anda, siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Anda ingin bermain adil dengan saya, tetapi Anda takut bermain adil dengan saya. Anda telah dikalahkan di tangan saya berkali-kali? Anda telah kehilangan kepercayaan pada saya? Anda tidak yakin untuk mengalahkan saya? Anda sedang menunggu kesempatan, menunggu saya untuk menghonsumsi sejumlah kekuatan sebelum melawan saya lagi. Long Chen berkata dengan jijik. Kamu kentut. Kali ini, giliran Long Aotian yang mengubah wajahnya, dan kata-kata Long Chen menusup jantungnya seperti jarum beracun. Karena apa yang dikatakan Long Chen adalah kebenaran, terakhir kali dikata Kombe, dia melakukan pertempuran yang menghancurkan dunia dengan Long Chen. Waktu itu bisa dikatakan sebagai waktu yang paling percaya diri baginya, karena dari dunia fana ke dunia abadi, dia telah meningkat terlalu banyak, dia telah menyelesaikan kelahiran kembali, dan dia bukan lagi Long Aotian seperti dulu. Saat itu, dia penuh percaya diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dikalahkan oleh Long Chen. Kali ini, dia membuat terobosan besar lagi. Bahkan nenek moyang keluarga panjang mengatakan bahwa Long Aotian adalah orang paling cantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Penyihir berbakat. Di dunia sekarang ini, sangat sulit untuk menemukan lawan dengan pangkat yang sama, dan untuk diakui oleh leluhur, dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya di keluarga panjang. Dalam konferensi Raja Suci ini, dia penuh percaya diri, tetapi untuk beberapa alasan, setelah melihat Long Chen, kepercayaan dirinya yang kuat mulai bergetar. Sebenarnya, ada dua suara yang bergema di tubuh Long Aotian. Satu suara adalah membiarkan dia mengambil tindakan segera, untuk menghancurkan Long Chen dengan postur terkuat. Dan suara lain membuatnya tidak gegabuh. Dia bukan lawan Long Chen. Jika dia ingin membunuh Long Chen, dia harus menunggu sampai Long Chen lemah. Dan selama ini, Long Aotian tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya karena dia berjuang. Kedua suara itu seperti gumaman setan, yang hampir membuatnya gila. Tidak tahu harus berbuat apa. Kelemahannya ditunjukkan oleh Long Chen secara langsung. Pada saat itu, Long Aotian kaget dan marah, dan emosinya tidak terkendali untuk sesaat. Tidak ada jalan, dia telah dikalahkan oleh Long Chen berkali-kali, dan dia telah menciptakan setan batin. Meskipun Long Chen telah menggunakan berbagai metode untuk membantunya menekan iblis batinnya, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghapus ketakutannya terhadap Long Chen. Seseorang di keluarga panjang menyarankan agar Long Aotian disegel, dan setelah Long Chen terbunuh, dia akan dibuka segelnya. Tetapi keluarga panjang percaya bahwa ini adalah pilihan terbaik. Jika Long Chen mati, iblis batin Long Aotian tidak bisa lagi dihilangkan. Untuk sepenuhnya melenyapkan iblis dalam, Long Aotian harus mengalahkan Long Chen sendiri, agar tidak memengaruhi pencapaiannya di masa depan. Oleh karena itu, Long Aotian ada di sini, dan tujuannya kali ini adalah Long Chen. Bagi Long Aotian, mengalahkan Long Chen lebih penting daripada mendapatkan mutiara keberuntungan. Namun, begitu Long Chen membuka mulutnya, dia mencapai titik kunci Long Aotian. Melihat wajah terdistorsi Long Aotian dan tatapan marah, pembangkit tenaga listrik keluarga naga di luar arena tidak bisa menahan nafas. Itu benar-benar tidak berhasil, pukul saja Long Chen dengan serius dan biarkan Aotian membunuhnya, kata seorang lelaki tua dari keluarga Long. Jika Long Chen hadir, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini tidak lain adalah tetua kedelapan dari keluarga panjang yang datang ke pintu, Long Zae. Selain naga di alam liar, ada juga beberapa lelaki tua yang bernafas seperti laut gelombang jelas, mereka semua adalah orang-orang kuat di tingkat bawaan Tian Sun. Dan di antara orang-orang tua ini, ada satu orang di tempat pertama. Orang tua ini berwajah serius, tidak tersenyum, dan terlihat cukup agung. Mereka berdua adalah putra dari keluarga panjang, mengapa mereka harus saling membunuh? Mata leluhur masih belum cukup jauh. Pria tua itu memandang Long Chen dengan tatapan rumit di matanya. Dan begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, ekspresi para tetua di sekitarnya berubah. Apakah ini langsung mengkritik leluhur? Elder, kata-katamu agak keterlaluan, apakah kamu tidak takut menyebarkannya ke leluhur dan membuat mereka tidak bahagia? Penatua ke-8 tidak bisa tidak berkata. Ini adalah fakta, apa gunanya bahagia atau tidak bahagia? Obat yang baik itu pahit, tetapi nasihat yang jujur itu tidak menyenangkan. Sayangnya, selalu ada sekelompok orang di sekitar leluhur yang hanya tahu bagaimana menyanjung, yang mengacaukan ide mereka dan merugikan orang lain. Orang tua itu mendengus dingin. Orang tua ini adalah yang pertama dari delapan tetua penjaga naga. Dia memiliki tingkat senioritas yang sangat tinggi. Wajah tetua ke-8 sedikit berubah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak berani menatap yang lebih tua, karena takut terlihat oleh yang lebih tua. Penatua tidak melihat ke-8 tetua, tetapi melihat Long Chen dan Long Aotian di arena, dan pada saat ini, tangan besar Long Aotian perlahan-lahan menggenggam gagangnya, dan niat membunuh yang menakutkan memenuhi udara. Datang! Bab 4254, Kekuatan 9 Long Chen menatap mata Long Aotian dan berkata dengan ringan, Di matamu, aku melihat kemarahan dan ketakutan. Anda sangat ingin mengalahkan saya, tetapi Anda takut gagal. Anda ingin mengambil tindakan di masa kejayaan saya, mencapai ketenaran, dan menghancurkan iblis di hati saya. Tetapi Anda tidak memiliki kepastian mutlak. Kali ini, Anda tidak ingin gagal, dan Anda tidak berani gagal. Anda takut sekali kalah, Anda tidak akan pernah berdiri lagi, dan Anda tidak akan lagi memiliki keberanian untuk melawan saya. Anda sangat kontradiktif, dan alasan terpenting dari kontradiksi Anda adalah karena Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya. Petik 2 Diam untukku Long Aotian meraung, tangannya yang memegang pedang bergetar, tapi dia tidak pernah menghunus pedangnya. Benar-benar pengecut, karena saya tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar, hidup Long Chen adalah milik saya, dan tidak ada dari Anda yang dapat mengambilnya. Jika Anda terus berbicara omong kosong, orang-orang di sana akan mulai pulih. Apakah Anda masih ingin mengaktifkan mutiara keberuntungan? Su Siner berkata dengan tidak sabar. Long Chen, kamu membuatku marah, Hehehe, sangat bagus, aku akan membuatmu mengerti apa artinya kesakitan. Tiba-tiba, senyum suram muncul di sudut mulut Long Aotian, dan matanya menatap Dragon Blood Legion. Om. Bagian belakang Long Aotian gelisah dengan kemegahan ilahi yang penuh warna, dan kekuatan ilahi yang luas meletus. Wajah Long Chen berubah, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Long Aotian, dasar hewan tercela. Om. Senyum suram muncul di sudut mulut Long Aotian. Dia tiba-tiba menemukan tumit akilis Long Chen. Dia melangkah keluar dan menjadi orang pertama yang membunuh Dragon Blood Legion. Terima kasih kematian. Long Chen sangat marah sehingga Long Aotian tidak berani bertarung dengannya, dan bahkan menyerang Dragon Blood Legion. Tetap jujur. Pada saat Long Chen sangat marah, Su Siner mencibir, tangannya membentuk segel, dan tiga binatang purba menyerang pada saat yang sama, langsung menuju Long Chen untuk membunuh. Mati. Long Chen meraung, naga itu meraung keras, cakar naga melonjak, dan cakar naga raksasa menonjol dari cincin di belakangnya. Cakar naga besar menutupi langit dan menghalangi matahari, dan langsung menuju Su Siner dan harimau raksasa yang dia duduki untuk ditangkap. Su Siner terkejut saat mengetahui bahwa harimau raksasa di bawahnya tiba-tiba menjadi kaku. Raungan Long Chen mengandung kehendak naga. Naga adalah penguasa seratus sisik, kaisar dari semua binatang buas, bahkan binatang purba pun ditekan di depan Long Wei dalam sekejap. Long Chen bukanlah naga yang kuat dan tidak memiliki tubuh naga sungguhan, tetapi kemauannya kuat, dan kombinasi darah dan kemauan membentuk kekuatan naga yang unik, yang juga dapat mengejutkan semua binatang buas. Kejutan naga semacam ini, meski hanya bisa bertahan sekejap mata, dan jaraknya tidak bisa terlalu jauh, tapi cukup untuk Long Chen. Uff! Cakar naga jatuh, dan harimau bertaring tajam binatang purba itu bahkan tidak mendengus, itu dihancurkan oleh cakar naga, darah binatang itu beterbangan, dan tulang-tulangnya beterbangan. Apa? Orang-orang berseru, binatang purba yang begitu menakutkan dibunuh oleh Long Chen dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, orang memikirkan apa yang dikatakan Long Aotian sebelumnya bahwa Susiner ingin menghentikan Long Chen dengan tiga binatang buas. Susiner memilih untuk melarikan diri begitu cakar naga itu datang, dan menghindari pukulan itu dengan selisih kecil. Wajahnya langsung pucat karena ketakutan, dan sedikit saja, dia dihancurkan oleh Long Chen. Darah membuka kunci jiwa, dan darah binatang itu kembali ke aslinya. Susiner tiba-tiba memiliki darah ungu di sekujur tubuhnya, dan Rune didahi kedua monster lainnya meledak, yang merupakan segel jiwa mereka. Susiner tidak peduli tentang binatang buas yang memakan tuan mereka dan melepaskan segelnya. Ketika segel kedua binatang itu dilepaskan, dan nafas yang keras menyembur keluar, orang-orang terkejut menemukan bahwa kedua binatang itu sebenarnya adalah keberadaan dari peringkat siantian. Ledakan Segel dari dua binatang purba itu dibuka, dan angin kencang yang menelan piton tiba-tiba membuka mulutnya, dan pusaran besar bergerak, menutupi Long Chen dan Susiner bersama-sama. Pembunuhan tidak pandang bulu. Awalnya, setelah Long Chen membunuh harimau bertaring tajam, dia akan mengejar Long Aotian, tetapi sekarang kekosongan itu bergetar, dia benar-benar tersedot, dan dia tidak bisa menahan amarah. Bos, beri aku tiga hal ini. Pada saat ini, tubuh Long Chen tiba-tiba beredar di luar angkasa, dan tubuh Long Chen tanpa sadar terteleportasi keluar dari jangkauan pusaran. Long Chen melihat bahwa Bai Xiaolei yang ada di sini. Di matanya, tiga pupil bunga mengalir, dan ada seekor rubah kecil tergeletak di pundaknya. Apakah tidak apa-apa? Long Chen sedikit khawatir. Jangan khawatir, lonceng ungu emas miliknya itu adalah harta karun dan milikku. Saudara-saudara kita siap untuk malu. Bai Xiaolei tidak berbicara, tetapi rubah iblis berekor sembilan bermata ungu bergegas untuk berbicara. Wanita yang sangat bau, Jiwye tersinggung, aku ingin kamu terlihat baik hari ini. Panggilan. Tiba-tiba rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menjentikkan, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar, kembali ke ukuran aslinya. Itu sendiri adalah spesies alien prasejarah, dan memiliki nama yang bagus dalam sejarah. Pada saat ini, ia menunjukkan tubuhnya, dan sembilan ekor gemetar, seperti nyala api yang naik, mengejutkan. Panggilan. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya ilahi berwarna darah keluar, langsung menuju pusaran angin kencang yang menelan ular piton. Ledakan. Dengan dentuman keras, pusaran itu meledak, dan kekuatan supernatural ular piton yang menelan angin terputus dan terbang mundur. Mati. Melihat rubah iblis berekor sembilan bermata ungu datang, Susiner terkejut dan marah. Dia berdiri di atas patung sisi kemas bermata biru dan mengendalikannya untuk membunuh rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Pada saat ini, wajah Susiner pucat, dan ada darah ungu keluar dari matanya. Jelas, dia telah membuka segel dari swift wind swallowing piton dan ukiran sisi kemas bermata biru. Jika dia ingin mengendalikannya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Siaole. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu berhenti minum, dan Bai Siaole segera mengerti, tangannya membentuk segel, dan pada saat dia membentuk segel, tiga kelompok bunga muncul di pupil besar mata ungu berekor sembilan. Rubah iblis. Dinding tiga bunga. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu dan Bai Siaole berhenti minum, pada saat bersamaan. Tiga bunga beredar di pupil mereka, kehampaan bergetar, dan pola tiga bunga besar muncul di atas kehampaan, seperti perisai raksasa transparan, menghalangi mereka di depan. Ledakan. Perisai raksasa berbunga tiga muncul dengan sangat tiba-tiba, tanpa tanda sedikitpun sebelumnya, lang skala emas bermata biru yang dikendalikan oleh Susiner berlari kencang, dan menabrak perisai raksasa berbunga tiga. Ada ledakan, perisai raksasa itu bergetar, riak besar menyebar, bulu burung yang tak berujung berkibar, dan patung skala emas bermata biru itu secara paksa dihancurkan menjadi setengah dari tubuhnya. Dan Susiner pada ukiran sisik emas bermata biru memanggil lonceng ungu emas pada saat kritis, mengenai perisai raksasa tiga bunga, dan dikeluarkan. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya gelombang, dia terkejut. Pusing. Mata Susiner penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka rubah kecil ini, yang ingin dia pelihara sebagai hewan peliharaan, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, sehingga bisa menggunakan teknik pupil. Susiner sangat ketakutan saat ini, sehingga dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Lonceng ungu emas di atas kepalanya berlari kencang, dan dia bahkan lari. Kemana harus pergi, serahkan bel pada Jiuyi. Melihat Susiner melarikan diri, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu berteriak keras, dan gemetar berekor sembilan hendak mengejarnya. Om. Pada saat ini, ular piton yang menelan angin berdiri di beberapa titik dan menjeratnya dalam sekejap. Sembilan ekor buka kunci. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu minum, dan sembilan ekor mekar dengan warna berbeda. Uff. Piton yang menelan angin, yang terjerat dalam rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, terpaksa meledak oleh kekuatan berekor sembilan sebelum dia bisa menggunakan kekuatan gaibnya, dan darah mengalir ke langit. Serahkan bel emas ungu ke Jiuyi. Rubah iblis berekor sembilan dengan pupil ungu lolos dari jebakan, mengejar Susiner seperti meteor. Bab 4254, kekuatan sembilan ekor. Long Chen menatap mata Long Aotian dan berkata dengan ringan, di matamu, aku melihat kemarahan dan ketakutan. Anda sangat ingin mengalahkan saya, tetapi Anda takut gagal. Anda ingin mengambil tindakan di masa kejayaan saya, membuat nama untuk diri sendiri, dan menghancurkan setan batin Anda. Tetapi Anda tidak memiliki kepastian mutlak. Kali ini, Anda tidak ingin gagal, dan Anda tidak berani gagal. Anda takut sekali kalah, Anda tidak akan pernah berdiri lagi, dan Anda tidak akan lagi memiliki keberanian untuk melawan saya. Anda sangat kontradiktif, dan alasan terpenting dari kontradiksi Anda adalah karena Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya. Petik 2 Diam untukku Long Aotian meraung, tangannya yang memegang pedang bergetar, tapi dia tidak pernah menghunus pedangnya. Benar-benar pengecut, karena aku tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar, nyawa Long Chen adalah milikku, dan tidak ada dari kalian yang dapat mengambilnya. Jika Anda terus berbicara omong kosong, orang-orang di sana akan mulai pulih. Apakah Anda masih ingin mengaktifkan Orb of Look? Su Siner berkata dengan tidak sabar. Long Chen, kamu membuatku marah, hehehe, sangat bagus, aku akan membuatmu mengerti apa artinya kesakitan. Long Aotian tiba-tiba memiliki senyum muram di sudut mulutnya, dan matanya menatap Dragon Blood Legion. Om. Bagian belakang Long Aotian gelisah dengan kemegahan ilahi yang beraneka warna, dan kekuatan ilahi yang luas meletus. Wajah Long Chen berubah, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Long Aotian, dasar hewan tercela. Om. Senyum suram muncul di sudut mulut Long Aotian. Dia tiba-tiba menemukan tumit akilis Long Chen. Dia melangkah keluar dan menjadi orang pertama yang membunuh Dragon Blood Legion. Sekarat. Long Chen sangat marah sehingga Long Aotian tidak berani bertarung dengannya, dan bahkan menyerang Dragon Blood Legion. Tetap jujur. Pada saat Long Chen sangat marah, su siner mencibir, tangannya membentuk segel, dan tiga binatang purba menyerang pada saat yang sama, langsung menuju Long Chen untuk membunuh. Mati. Long Chen meraung, suara naga meraung keras, cakar naga bergerak, dan cakar naga raksasa menonjol dari cincin di belakangnya. Cakar naga besar menutupi langit dan menghalangi matahari, dan langsung menuju su siner dan harimau raksasa yang dia duduki untuk ditangkap. Su siner terkejut saat mengetahui bahwa harimau raksasa di bawahnya tiba-tiba menjadi kaku. Raungan Long Chen mengandung kehendak naga. Naga adalah penguasa seratus sisik, kaisar dari semua binatang buas, bahkan binatang purba pun ditekan di depan Long Wei dalam sekejap. Long Chen bukanlah naga yang kuat, dan tidak memiliki tubuh naga sungguhan, tetapi kemauannya kuat, dan kombinasi darah dan kemauan membentuk kekuatan naga yang unik, yang juga dapat mengejutkan semua binatang buas. Meskipun naga jenis ini mungkin hanya bertahan sekejap mata, dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh, itu sudah cukup untuk Long Chen. Uff! Cakar naga jatuh, dan harimau bertaring tajam binatang purba itu bahkan tidak mendengus sebelum dihancurkan oleh cakar naga. Apa? Orang-orang berseru, binatang purba yang begitu menakutkan dibunuh oleh Long Chen dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, orang berpikir bahwa Long Aotian telah mengatakan sebelumnya bahwa Su Sinir ingin menghentikan Long Chen dengan tiga binatang, yang hanya angan-angan. Sekarang pukulan Long Chen membuktikan bahwa apa yang dikatakan Long Aotian benar. Su Sinir memilih untuk melarikan diri begitu cakar naga datang, dan menghindari pukulan dengan selisih kecil, wajahnya langsung menjadi pucat karena ketakutan, dan sedikit saja, dia dihancurkan oleh Long Chen. Darah membuka kunci jiwa, darah hewan kembali ke aslinya. Su Sinir tiba-tiba memiliki darah ungu di sekujur tubuhnya, dan Rune di dahi kedua monster lainnya meledak. Itu adalah segel jiwa mereka. Su Sinir tidak peduli tentang binatang buas yang memakan tuannya dan membuka ikatan segel di tubuh mereka. Ketika segel kedua binatang itu dibuka, dan aura kekerasan menyembur keluar, orang-orang terkejut menemukan bahwa kedua binatang itu sebenarnya adalah keberadaan tingkat Sian Tian Sun. Ledakan segel dari dua binatang purba itu dibuka, dan angin kencang yang menelan piton tiba-tiba menumbuhkan mulutnya yang besar, dan pusaran besar bergerak, menutupi Long Chen dan Su Sinir bersama-sama. Orang-orang terkejut bahwa begitu segel dilepaskan dari binatang purba ini, pembunuhan tidak pandang bulu. Awalnya, setelah Long Chen membunuh harimau bertaring tajam, dia akan mengejar Long Aotian, tetapi sekarang kekosongan itu bergetar, dia benar-benar tersedot, dan dia tidak bisa menahan amarah. Bos, beri aku tiga hal ini. Pada saat ini, tubuh Long Chen tiba-tiba beredar di luar angkasa, dan tubuh Long Chen tanpa sadar terteleportasi keluar dari jangkauan pusaran. Long Chen melihat bahwa Bai Xiao Le yang ada di sini. Di matanya, tiga pupil bunga mengalir, dan ada seekor rubah kecil tergeletak di pundaknya. Apakah kamu baik-baik saja? Long Chen sedikit khawatir. Jangan khawatir, lonceng ungu emas miliknya itu adalah harta karun dan milikku. Saudara-saudara kita siap untuk malu. Bai Xiao Le tidak berbicara, tetapi rubah iblis berekor sembilan bermata ungu bergegas untuk berbicara. Wanita yang sangat bau, Jiuya tersinggung, aku ingin kamu terlihat baik hari ini. Panggilan Tiba-tiba, rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu berkedip, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar, kembali ke ukuran aslinya. Ini adalah spesies alien prasejarah, dan memiliki nama yang bagus dalam sejarah. Pada saat ini, sembilan ekor gemetar, seperti nyala api, sangat mengejutkan. Panggilan Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya ilahi berwarna darah keluar, langsung menuju pusaran ular piton yang menelan angin. Ledakan Dengan ledakan keras, pusaran itu meledak, dan kekuatan supernatural dari ular sanca yang menelan angin terputus dan terbang keluar. Mati Melihat rubah iblis berekor sembilan bermata ungu datang, Susiner terkejut dan marah. Dia berdiri di atas patung sisi kemas bermata biru dan mengendalikannya untuk membunuh rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Pada saat ini, wajah Susiner pucat, dan ada darah ungu keluar dari matanya. Jelas, dia telah membuka segel ular sanca yang menelan angin kencang dan ukiran sisik emas bermata biru. Jika dia ingin mengendalikannya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Siaole Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu berhenti minum, dan Bay Siaole segera mengerti. Dia membentuk segel di tangannya, dan pada saat dia membentuk segel, tiga kelompok bunga muncul di pupil besar rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Tiga dinding bunga Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu dan Bay Siaole berhenti minum pada saat bersamaan. Tiga bunga beredar di pupilnya, kehampaan bergetar, dan pola tiga bunga besar muncul di atas kehampaan, seperti perisai raksasa transparan, menghalangi mereka. Ledakan Perisai raksasa berbunga tiga muncul dengan sangat tiba-tiba gelombang tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Patung skala emas bermata biru yang dikendalikan oleh Susiner berlari kencang, dan menabrak perisai raksasa berbunga tiga. Dengan ledakan keras, perisai raksasa itu bergetar, riak-riak besar menyebar, bulu burung yang tak berujung berkibar, dan patung sisi kemas bermata biru itu secara paksa dihancurkan menjadi setengah dari tubuhnya. Adapun Susiner pada ukiran sisi kemas bermata biru, dia memanggil lonceng ungu emas pada saat kritis, menabrak perisai raksasa tiga bunga, dan terpental. Meskipun dia menyelamatkan hidupnya, dia terkejut dan pusing. Mata Susiner penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka rubah kecil ini, yang ingin dia pelihara sebagai hewan peliharaan, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, sehingga bisa menggunakan teknik pupil. Susiner sangat ketakutan saat ini, sehingga dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Lonceng emas ungu di atas kepalanya terbang menjauh, dan dia bahkan kabur. Kemana harus pergi, serahkan bel pada Jiuyi. Melihat Susiner melarikan diri, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu berteriak keras, dan gemetar berekor sembilan hendak mengejarnya. Om! Pada saat ini, angin kencang yang menelan ular piton berdiri di beberapa titik dan menjeratnya dalam sekejap. Sembilan ekor buka. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu membentak, dan sembilan ekor mekar dengan warna berbeda. Uff! Piton yang menelan angin, yang terjerat dalam rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, dipaksa untuk meledak oleh berekor sembilan sebelum dia bisa menggunakan kekuatan gaibnya, dan darah memenuhi langit. Serahkan bel emas ungu ke Jiuyi. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu lolos dari jebakan, mengejar Susiner seperti bintang jatuh. Bab 4255, Pintu Misterius. Bay Siawole berdiri di antara alis rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Murid keduanya terhubung dan jiwa mereka terhubung. Ini adalah teknik fusi. Teknik fusi ini hanya ada dalam legenda, dan belum ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang jiwa Bay Siawole telah bergabung dengan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Keduanya saling percaya, tidak lagi membatasi satu sama lain, tetapi saling mendukung. Kekuatan yang ditekan dari rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu secara bertahap dilepaskan, dan kekuatan rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu di masa lalu perlahan-lahan kembali. Yang paling penting adalah pupil ungunya sama dengan pupil tiga bunga Bay Siawole, yang bisa dikatakan lebih kuat untuk itu. Sebelumnya, selalu tidak puas dengan Bay Siawole, merasa tertipu, dan ingin membatalkan kontrak dengan Bay Siawole. Tapi terakhir kali, ketika Susiner mengambil tindakan terhadap rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu, Bay Siawole melakukan tembakan habis-habisan, mempertaruhkan matanya dihancurkan untuk melawan senjata abadi, yang benar-benar menggerakkan rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu. Tidak lagi memiliki hati penolakan, ia mulai menerima Bay Siawole dengan tulus, dan keduanya akhirnya memiliki pemahaman diam-diam. Ledakan. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu, sembilan ekor itu bergetar dan meraung pergi. Ledakan. Dengan ledakan, cakar tajam rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menamparkan lonceng Zijin, dan lonceng Zijin terguncang terbang, dan Susiner, yang mengendalikan lonceng Zijin, menyemburkan darah dan sangat malu. Pada saat ini, banyak orang kuat dari keluarga darah ungu sudah tang untuk mendukung Susiner, tetapi rubah iblis berekor sembilan bermata ungu begitu kuat sehingga semua orang tidak optimis tentang mereka. Longchen melihat pemandangan ini, dan dia benar-benar lega. Sayap kunpeng berkibar di belakangnya, dan orang itu seperti sambaran petir, dan dia bergegas ke Long Aotian dalam sekejap. Kecepatan Longchen lebih cepat dari Long Aotian, dan dia menendang. Ledakan. Jatuh dengan satu kaki, kehampaan runtuh, Long Aotian mendengus dingin, dan dengan cepat mundur, bahkan tidak melawan Longchen. Ingin mempertahankan kekuatanmu, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan itu. Sayap kunpeng berkibar di belakang Longchen. Hu hu hu. Longchen mengubah teknik tubuhnya tiga kali berturut-turut, meninggalkan rangkaian panjang hantu antara langit dan bumi. Pada saat ini, kecepatan Longchen sangat cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya dengan mata telanjang. Ledakan. Dalam hantu tak berujung, tinju emas menghantam keras ke arah Long Aotian. Dengan ledakan keras, Long Aotian terbang keluar, tetapi yang mengejutkan Longchen adalah dia meninju tubuh Long Aotian, dan tubuh Long Aotian menyala dengan lampu warna-warni, dan dia meninjunya. 80 persen daya telah dihilangkan. Longchen terkejut, Anda harus tahu seberapa kuat kekuatan pukulannya, dan kecemerlangan Dewa Lima warna benar-benar mengimbangi begitu banyak kekuatan. Meskipun Long Aotian terbang terbalik, pukulan ini tidak akan menyebabkan kerusakan sama sekali. Melihat wajah kaget Longchen, seringai muncul di wajah Long Aotian, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kemampuan darah tertinggi tujuh warna. Dengan bantuan leluhur, saya telah mengaktifkannya sepenuhnya. Kata-kata Susiner mengingatkanku bahwa membunuhmu secara langsung terlalu murah untukmu. Saya ingin Anda menanggung rasa sakit tanpa akhir sebelum membunuh Anda. Petik 2 Jangan berani melawanku dengan seluruh kekuatanku, dan kamu masih menemukan begitu banyak alasan, Long Aotian, kamu sangat menyesal atas namamu. Longchen mencibir. Ingin memprovokasi saya. Ketika saya memenggal wanita Anda, satu persatu, apakah saya melihat apakah Anda masih tega memprovokasi saya? Hahaha. Long Aotian melihat ke atas ke langit dan tertawa, dan tiba-tiba sosoknya berkedip, jadi dia melewati Longchen dan membunuh Dragon Blood Legion dari arah lain. Bunuh semua yang berhubungan dengan Longchen. Pada saat ini, Lian Wuying mendengus dingin, dan langsung bergegas ke Dragon Blood Legion bersama orang-orang kuat dari klan Undet. Kamu tidak perlu khawatir tentang Longchen, selama semua orang bekerja sama dan menghancurkan mereka dengan momentum guntur, mereka semua dapat dibunuh dalam beberapa tarikan napas. Orang kuat dari klan Suangui berteriak. Kami menembak bersama, dan tidak ada yang diizinkan memegang tangannya. Ye Wuchen berteriak dan membunuh murid-murid keluarga Ye. Ledakan. Ratusan ribu orang kuat bergegas ke Dragon Blood Legion bersama-sama. Segera setelah orang-orang ini bergerak, seluruh arena bergetar, dan paksaan yang kuat sepertinya menghancurkan seluruh pesona. Pada saat itu, makhluk-makhluk di arena tercengang. Pertarungan belum dimulai, tapi nafas mereka sudah membuat penonton kewalahan. Pembangkit tenaga ini adalah jenius terkuat dari semua ras, semuanya adalah pembangkit tenaga tingkat tertinggi tiga kutub. Mereka memanggil sebuah visi pada saat yang sama, dan pada saat itu, seluruh dunia akan berubah. Pertempuran sesungguhnya dimulai. Pada saat itu, Mengki dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius, dan mereka semua mengambil sikap bertarung. Om. Tiba-tiba, Long Chen dikejauhan berhenti mengejar Long Aotian, dan dia tiba di depan Dragon Blood Legion dalam sekejap. Dia memegang langit dengan satu tangan, dan nyala api putih muncul di tangannya. Pada saat yang sama, suara nyanyian yang sakral dan husyuk bergema di antara langit dan bumi. Saat suara nyanyian terdengar, formasi cincin bergetar, dan kekuatan api tak berujung mengalir ke Long Chen melalui formasi. Titik. Apa? Long Chen bisa mengabaikan pesona dan menyerap kekuatan dunia luar. Melihat kekuatan api tak berujung mengalir ke arena, orang-orang terkejut. Om. Dan teratai api putih di tangan Long Chen melonjak hingga puluhan ribu mil dalam sekejap, dan suhu tinggi yang menakutkan membuat seluruh arena tampak seperti lautan api. Namun di lautan api, sebenarnya ada kepingan salju yang beterbangan, membuat orang merasa panas sekaligus dingin, seolah-olah seluruh orang akan meledak. Saat dia melihat bunga teratai putih besar, Lian Wu Ying dan yang lainnya terkejut. Dia telah melihat kekuatan menakutkan dari Ais Sol. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, Long Chen hanya menggunakan kekuatan jiwa es dengan cara yang sederhana. Sekarang dia menggunakan jiwa es untuk merapal mantra, dan ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara keduanya. Untuk memblokirnya, Zhao Singtian dan yang lainnya juga tampak ketakutan. Bunga teratai putih membuatnya mencium bahaya kematian. Ledakan. Ratusan ribu pembangkit tenaga listrik ini berhenti pada saat yang sama, semuanya merentangkan visi dan kecemerlangan ilahi, dan berbagai perisai cahaya tumpang tindih dan terhalang di depan mereka. Ratusan ribu pembangkit tenaga top, dan pada saat yang sama menopang perisai untuk melawan trik satu orang, ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa trik Long Chen menakutkan. Teratai api. Long Chen berhenti minum, dan teratai putih puluhan ribu mil di tangannya melesat pergi, dan raungan besar memekakkan telinga. Sementara semua orang menunggu dampak mengejutkan untuk melihat siapa yang lebih kuat, adegan mengejutkan muncul. Teratai api penghancur dunia Long Chen terbang di atas kepala Lian Wuying dan yang lainnya. Bengkok. Masuk dan keluar arena, banyak orang tercengang. Bagaimana langkah besar yang mengerikan itu bisa salah? Tidak, tujuannya. Seseorang di luar berseru, dan kemudian seseorang ngeri menemukan bahwa teratai yang menyala itu benar-benar terbang langsung ke sekelompok besar orang di kejauhan. Orang-orang itu adalah iblis yang sangat kuat. Melarikan diri. Setan-setan yang kuat berteriak ketakutan, dan ketika mereka menyadarinya, mereka terkejut menemukan bahwa ruang itu terdistorsi, dan mereka tampaknya diikat oleh bintang-bintang dan tidak dapat berlaris sama sekali. Ledakan. Teratai api meledak di pasukan iblis. Api besar melahap ruang 1 juta mil. Teratai mekar, nyala api terbang ke langit, dan pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepingan es dalam sekejap. Pecahan es terbakar dan jatuh di mana-mana, tidak ada noda darah di langit, tidak ada jeritan melengking, hanya nyala api yang berkobar. Untuk dibakar secara umum. Ledakan. Saat orang-orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri, orb keberuntungan di area inti cincin tiba-tiba terbuka. Pergilah. Xia Chen membanting gelombang semua orang di sini di Dragon Blood Legion menghilang begitu saja, dan ketika mereka muncul kembali, mereka telah mencapai tepi mutiara keberuntungan. Pada saat ini, seluruh arena berada dalam kekacauan, karena orang-orang melihat rune tak berujung terbang di atas manik-manik keberuntungan, yang merupakan pecahan keberuntungan. Merebut. Pada saat itu, semua makhluk menjadi gila, seperti air pasang, bergegas menuju mutiara keberuntungan dari segala arah. Namun, Long Chen tidak melihat mutiara keberuntungan, tetapi melihat ke bawah mutiara keberuntungan, di mana sebuah gerbang gelap muncul. Debu naga, ternyata. Ketika dia melihat gerbang, suara monian terdengar, dan suara monian bergetar, dan dia merasa takut. Dan ketika Long Chen melihat gerbang, kulit kepalanya mati rasa, dan krisis kematian yang kuat muncul di hatinya. KKKK. Pada saat ini, pintu perlahan terbuka, dan pada saat pintu terbuka, terdengar suara yang menakutkan. Hahaha, akhirnya terangkat, manusia sialan, berlutut di tanah dan bertobat. Bab 4256, setelah gerbang raksasa. KKKK. Portal besar itu perlahan terbuka, seolah-olah pintu api penyucian akan terbuka, dan suara menakutkan datang dari celah pintu, mengguncang ke segala arah. Bersamaan dengan suaranya, ada juga keoski yang luas, keoski yang tak berujung dimuntahkan dari celah pintu, menutupi seluruh negara Raja Suci dalam sekejap. Energi kekacauan ditambahkan ke tubuh, dan semua makhluk yang hadir, terlepas dari ras, merasa segar, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi itu merasa bahwa kemacetan mulai mengendur. Pada saat itu, makhluk yang hadir merasa penuh kekuatan. Di udara yang kacau, ada hukum langit dan bumi yang kuat, hal-hal yang melembabkan secara diam-diam, dan setiap orang yang kuat dipelihara. Hukum lengkap langit dan bumi. Seseorang berteriak kegirangan, energi kacau itu mengandung hukum langit dan bumi yang lengkap, yang akan menyebabkan mereka melonggarkan kemacetan yang telah macet selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga berarti bahwa banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak mampu maju seumur hidup sekali lagi mengantarkan harapan. Namun, pembangkit tenaga ras manusia tidak senang. Meskipun mereka juga merasakan energi kekacauan yang kuat, dan juga merasa bahwa kemacetan perlahan mengendur, ini tidak seberapa dibandingkan dengan suara yang menakutkan. Pembangkit tenaga abadi Di antara umat manusia, seseorang berseru, meskipun suara itu berasal dari celah pintu, sebagian dari paksaan itu diimbangi oleh pintu raksasa itu. Tapi kekuatan abadi yang terkandung dalam suara itu membuat orang ngeri. Beberapa orang mengenali pemilik suara itu, dan kemungkinan besar dia adalah pembangkit tenaga listrik yang abadi. Ledakan Orb keberuntungan di inti arena meraung keras, dan potongan keberuntungan yang tak berujung terbang ke segala arah, menarik banyak makhluk untuk merebutnya. Namun, inti orb keberuntungan masih stabil, dan itu hanya sebagian kecil dari keunggulannya. Orb of Fortune berputar perlahan, dan rotasi itu tampak sangat melelahkan, seolah-olah ada sesuatu yang terlibat di dalamnya. KKKK Gerbang besar ratusan juta mil di bawah arena juga perlahan terbuka, tetapi gerbangnya terlalu besar dan tebal, hanya celah kecil yang terlihat, dan situasi di dalamnya tidak terlihat sama sekali. Namun, saat gerbang perlahan terbuka, semakin banyak keoski mengalir ke dunia ini, pepohonan tak berujung di negara Raja Suci tumbuh dengan liar, seluruh dunia menjadi hidup, dan keoski membawa perubahan yang mengguncang bumi ke sini. Membunuh Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Orb of Luke, mereka tidak peduli gerbang apa, mereka hanya menginginkan fragment keberuntungan. Hu 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 Saat Rune terbang di langit, seseorang mengulurkan tangan untuk meraihnya, dan saat seseorang meraih Rune tersebut, Rune tersebut langsung melebur ke tangan orang tersebut dan menjadi satu dengannya. Uff! Tapi pria itu baru saja menggabungkan Rune keberuntungan, dan dihancurkan oleh pembangkit tenaga iblis. Saat pria itu terbunuh, Rune yang dia gabungkan ke dalam tubuhnya benar-benar terbang keluar. Ketika Anda melihat bahwa fragment keberuntungan dapat diperebutkan bahkan setelah seseorang meninggal, semua makhluk menjadi gila pada saat itu, berjuang mati-matian untuk mendapatkan fragment Rune sambil menonton yang lain. Pembunuhnya, meskipun pihak lain dari ras yang sama atau bukan, meskipun itu kerabat, tetap dapat membunuh tanpa kesalahan, dan semua makhluk hidup telah jatuh ke dalam kegilaan. Mereka mengambil paling banyak dan membunuh mereka. Ada orang-orang kuat dari ras, dan melihat pancaran cahaya ilahi mengalir pada semua orang di legiun darah naga, itu adalah penglihatan yang dihasilkan setelah menyerap Rune keberuntungan, dan sangat mudah untuk diidentifikasi. Pada saat itu, mata mereka semua merah, karena Longchen sudah memberitahu Xiachen untuk menyiapkannya. Ketika Longchen membunuh pembangkit tenaga iblis, Xiachen memulai teleportasi. Ketika pecahan keberuntungan beterbangan di langit, mereka baru saja membawanya ke sini dan memakan gelombang pecahan terkuat. Semua orang di sini mengambil pecahannya, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Mengki dan Cuyao. Puluhan ribu fragment. Pergilah. Xiachen tiba-tiba berhenti minum, dan seluruh ruangan terdistorsi. Semua pembangkit tenaga di legiun darah naga menghilang dalam sekejap, dan teleportasi skala besar dilakukan lagi. Orang-orang kuat yang ingin membunuh orang dan memenangkan harta semua bergegas ke udara, dan semua orang di legiun darah naga telah diteruskan ke tepi arena, tempat mereka semula tinggal. Xiachen menggunakan teleportasi terarah, dan koordinat teleportasi diatur di udara terlebih dahulu untuk mencapai teleportasi berskala besar. Meskipun jarak teleportasi tidak terlalu jauh, tetapi karena jumlah orang yang banyak dan intensitas teleportasi, Xiachen menghabiskan lebih dari 3.000 larik dalam dua teleportasi ini, dan dia sangat tertekan hingga berdarah. Anda harus tahu bahwa setiap larik membutuhkan banyak bahan dan tenaga, dan dia tidak dapat menanggung konsumsi skala besar seperti itu. Namun, berkali-kali, orang-orang ini melahap sebagian besar fragment rune sekaligus, dan semua orang mendapat manfaatnya. Jika orang-orang ini tidak datang terlalu cepat dan memberi mereka waktu terlalu sedikit, mereka bahkan bisa menelan semua rune. Boom-boom-boom. Xiachen dan yang lainnya mundur, tetapi area intinya dalam kekacauan. Untuk bersaing memperebutkan sisa keberuntungan, makhluk-makhluk ini meluncurkan pembunuhan yang gila-gilaan. Jumlah orang terlalu padat, dan pemandangannya terlalu kacau. Dalam setiap kedipan mata, darah berceceran dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tempat, dan pemandangan itu sangat berdarah. Longchen mengabaikan perebutan orang-orang itu. Matanya selalu tertuju pada portal besar itu, tetapi tidak ada yang bisa dilihat di celah portal itu. Meskipun ada aliran keoski yang tak ada habisnya untuk menambah energi dunia ini dan menebus kekurangan dunia ini, Longchen selalu merasa bahwa bahaya akan datang. Mati. Pada saat ini, ada teriakan keras dari rubah iblis berekor sembilan bermata ungu di kejauhan, diikuti oleh jeritan, dan Su Siner terkoyak oleh cakar yang tajam. Om. Su Siner terbunuh, dan lonceng ungu emas direbut oleh rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Ia berteriak penuh semangat dan menggantungkan bel tepat di lehernya. Siaole, Siaojiu, mari kita lihat di balik gerbang. Longchen berkata kepada Bay Siaole dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Sepotong kue. Bay Siaole tidak berbicara, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tertawa. Saat ini, dia sangat arogan dan terlihat tak terkalahkan. Om. Ruang bergetar, Longchen muncul di atas rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, tangan Bay Siaole disegel, dan tiga bunga mengalir di matanya, melihat ke celah pintu. Longchen dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menutup mata mereka pada saat yang sama, dan mereka melihat ke arah celah pintu dengan bantuan mata Bay Siaole. Melalui celah pintu, Longchen melihat dunia yang hidup, di mana langit berwarna biru, seolah-olah telah dicuci, dan perbukitan hijau seperti gulungan gambar gelombang air hijau seperti awan dan asap, seperti negeri dongeng di bumi. Lihat ke bawah. Longchen tidak punya waktu untuk melihat lebih jauh, dan membiarkan Bay Siaole melihat ke bawah sepanjang celah pintu. Saat matanya bergerak ke bawah, tiba-tiba Longchen mengerang kesakitan, dan Bay Siaole serta rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menjerit, mata rubah iblis berekor sembilan bermata ungu sudah berdarah. Apa yang Anda lihat? Monian bertanya dari kejauhan. Monster iblis tak berujung ada di depan pintu. Di antara mereka adalah seorang pria menakutkan yang baru saja melihat kami dan hampir menghancurkan jiwa kami. Longchen tampak ngeri. Orb keberuntungan harus dihancurkan, jika tidak pintu akan terbuka dan kita semua akan habis. Monian berkata dengan cemas. Meskipun Longchen tidak merasakan nafas orang itu, tetapi dengan tatapan yang hampir membuat jiwanya runtuh, saya khawatir dia adalah pembangkit tenaga abadi. Ayo bergerak bersama, apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan bola keberuntungan ini. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Pada saat itu, Mengki, Chu Yao, Tang Waner, Yezikyu, Dong Mingyu, Liu Ruan dan lainnya sudah siap. Ke atas. Longchen bergegas menuju mutiara keberuntungan, dan pada saat yang sama dia memiliki kuali perunggu di tangannya. Bab 4257, Pedang menghancurkan langit. Longchen tidak punya waktu untuk menyelidiki dunia yang berlawanan, tetapi Longchen melihat monster yang tak ada habisnya. Begitu pintu dibuka, tidak ada satupun umat manusia di sini yang bisa keluar hidup-hidup. Monian benar, ini jebakan, jebakan besar, dan semua orang telah digunakan. Orb of Fortune membutakan semua orang, dan itu hanyalah umpan dan kunci untuk membuka pintu. Sekarang pintunya perlahan terbuka, itu adalah kekuatan yang dibawa mutiara keberuntungan, dan kekuatan mutiara keberuntungan berasal dari kekuatan darah dan jiwa di sini. Sekarang ada huru-hara, dan kematian makhluk tak berujung hanya akan mempercepat pembukaan gerbang. Longchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus menghancurkan bola keberuntungan ini. Ledakan Longchen memegang kuali kiankun dan dengan tegas bergegas ke mutiara keberuntungan, dengan raungan besar, memotong kekosongan. Makhluk jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya terkena angin, dan kuali kiankun di tangan Longchen menghantam mutiara keberuntungan. Om Orb keberuntungan bergetar, cahaya ilahi berkembang, dan orb keberuntungan yang besar ditenggelamkan oleh Longchen. Pada saat itu, banyak orang terkejut dan melihat tripod perunggu di tangan Longchen, dan banyak orang mengenali barisannya. Bukankah tripod itu sudah terjual? Orang ini masih memilikinya. Ledakan Tepat ketika orang masih kagum pada kuali perunggu, manik keberuntungan yang tenggelam tiba-tiba memantulkan Longchen dan kuali itu keluar. Apa? Wajah Longchen sangat berubah, ini adalah kuali langit dan bumi, dan dia tidak dapat menghancurkan mutiara keberuntungan ini, dan pada saat itu kepala Longchen kosong. Hahaha, idiot, apakah kamu percaya bahwa kamu menjual yang palsu itu asli? Apa menurutmu kuali yang pecah di tanganmu itu benar-benar kuali kiankun? Seseorang melihat wajah lamban Longchen dan tidak bisa menahan cibiran dan ejekan. Om Tiba-tiba, kecemerlangan Dewa Hitam melintasi kehampaan dan menebas keras orb keberuntungan. Akibatnya, orb keberuntungan juga runtuh, dan kemudian sesosok mungil juga terlempar. Dong Mingyu juga menembak, tapi masih sia-sia. Dong Mingyu juga terlihat tidak percaya. Karena dia memiliki belati misterius ini, dia tidak pernah menemukan apapun yang bisa menghalanginya. Memotong. Senior, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kiankun ding tidak bisa menghancurkannya? Teriak Longchen dengan cemas. Itu adalah kun ding, tetapi memiliki atribut feminitas. Orb of Fortune juga merupakan hal yang paling lembut. Lembut dan lembut, dan sulit untuk dibuka. Awalnya, belati hitam itu bisa dipatahkan, tetapi kekuatanmu tidak cukup, dan kekuatan seranganmu tidak cukup terkonsentrasi, jadi tidak ada gunanya. Orang kuat naga itu merespons. Tidak cukup konsentrasi. Longchen berpikir. Ledakan. Bila angin menebas mutiara keberuntungan dengan keras. Tang Waner tidak percaya pada kejahatan, tetapi dengan cara yang sama, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mutiara keberuntungan. Longchen menemukan bahwa mereka mati-matian menyerang mutiara keberuntungan. Long Aotian, Lian Wu Ying, Ye Wu Chen, Zhao Xing Tian, putri dari klan malam yang gelap, hantu dan jiwa tidak menghentikan mereka, tetapi mereka jauh. Menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, Rune di pinggiran mutiara keberuntungan semuanya telah diserap, dan mutiara keberuntungan yang tersisa belum terguncang, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju legiun darah naga di kejauhan untuk membunuh. Zifeng. Longchen tiba-tiba berhenti minum. Berikan padaku. Sosok Yue Zifeng muncul di atas kehampaan, dia melihat bola keberuntungan besar di depannya, dan tangannya yang besar perlahan menyentuh gagang pedang di belakangnya. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak bermaksud untuk. Apakah orang-orang ini gila? Di luar arena, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat melihat pemandangan ini, dan kemudian ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Pagi musim panas. Longchen mengedipkan mata pada Xia Chen, Xia Chen segera mengerti, mengertakkan gigi, dan diam-diam mengeluarkan banyak pelat susunan. Ketika Yue Zifeng berdiri di atas mutiara keberuntungan, dibandingkan dengan mutiara keberuntungan yang besar, Yue Zifeng sekecil semut. Yue Zifeng berpakaian putih, dan tidak ada angin, dan rambut panjangnya perlahan mengapung. Di matanya, pola dua pedang tajam berangsur-angsur muncul. Mendesis. Ada suara aneh di sekitar Yue Zifeng, dan benang sutra hitam mulai muncul di angkasa. Benang sutra hitam bergoyang di udara. Ketika orang melihat benang sutra dengan hati-hati, ekspresi mereka sangat berubah. Itu, Celah Ruang Angkasa Beberapa orang berseru, Yue Zifeng tidak meledak dengan momentum apapun, dan tidak ada penglihatan yang luar biasa, tetapi ada celah ruang di sekelilingnya. Dan celah ruang ini tidak lurus, tapi berkibar seperti rambut, berkumpul tapi tidak menyebar. Satu, dua, ratusan, ribuan, sepuluh ribu. Garis-garis hitam tak berujung beterbangan, dan yang terkuat dapat melihat dunia di dalam celah angkasa dari garis-garis hitam itu. Tapi celah ruang itu tidak mengeluarkan suara. Pada saat itu, sepertinya seluruh dunia hening. Mu Qingyun memandang Yue Zifeng, matanya yang indah penuh kekaguman, dia merekam setiap gerakan dan setiap nafas Yue Zifeng dengan hati. Di legion darah naga, semua orang menahan napas, sementara Long Aotian, Lian Wuying, dan yang lainnya tampak mengejek. Jelas mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan mutiara keberuntungan ini, setidaknya di negara Raja Suci, tidak ada yang bisa melakukannya. Suara Yue Zifeng dingin dan sombong, seperti dewa pedang yang berbisik, seperti keputusan langit dan bumi, bergema di antara langit dan bumi. Sembilan langit dan sepuluh bumi, tiga alam aliran, tidak ada yang tidak bisa saya hancurkan. Tersedak. Tiba-tiba pedang panjang Yue Zifeng terhunus. Kali ini kecepatan Yue Zifeng tidak cepat, dan semua orang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Ketika Yue Zifeng menebas pedangnya, riak muncul di langit dan bumi, dan energi pedang seperti bulan sabit bisa terlihat di dinding langit. Pedang yang mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa, isinya adalah kehendak yang tak terkalahkan gelombang tak terkalahkan. Sebuah pedang jatuh, masih diam. Pada saat itu, waktu terasa melambat, dan orang-orang dapat dengan jelas melihat bulan sabit, menebas mutiara keberuntungan. Ledakan. Suara itu akhirnya muncul, dan di mata ngeri banyak orang, bola keberuntungan, yang tidak bisa diguncang oleh Long Chen maupun Dong Mingyu, meledak seperti itu. Orb keberuntungan meledak, dan rune tak berujung menari-nari, seperti bunga-bunga di jalan yang bermekaran, tetapi proses mekarnya masih sangat lambat. Om. Pada saat orb keberuntungan meledak, ruang di area inti orb keberuntungan perlahan terdistorsi, dan sekelompok sosok muncul. Itu semua pembangkit tenaga dari Dragon Blood Legion. Mereka muncul lagi. Mereka muncul langsung di lautan rune, dan mereka mati-matian melahap rune keberuntungan yang terbang. Melihat pemandangan ini, orang-orang pulih dari keterkejutannya. Long Ao Tian, Lian Wu Ying, dan pembangkit tenaga listrik lainnya terkejut dan marah. Mereka tidak pernah mengira bola keberuntungan yang tidak bisa dihancurkan ini akan dihancurkan oleh pria itu dihancurkan dengan pedang. Cepat, pergi, ambil. Seseorang berteriak, tapi segera, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Chapter 4258 Banding 1 Jaringan Abis Lian Wu Ying dan yang lainnya bergegas ke area inti dengan kecepatan tercepat, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan mereka menjadi lambat. Tubuh tampak berada di dalam air, kakinya tampak dipenuhi timah, dan seluruh orang menjadi sangat kikuk. Segala sesuatu di sekitar telah melambat, dan bahkan suara teriakan seseorang terputus-putus, yang terdengar sangat aneh. Apa? Pedang ini memutuskan hukum waktu. Seorang Sian Tianzun berseru di luar arena. Bukan karena hukum waktu terputus. Jika terputus, waktu di dalam akan berhenti. Pedangnya mengganggu aliran waktu, jadi waktu di dalam arena berbeda dengan waktu di luar kita. Seseorang berkata dengan ekspresi ngeri. Untuk menghancurkan hukum ruang dan waktu, bukankah hanya pembangkit tenaga abadi yang bisa melakukannya. Seseorang menatap tak percaya. Itu yang aku katakan, tapi Jian Siu, itu bisa melanggar semua peraturan. Seseorang berseru. Penggarap pedang, alternatif di dunia latihan, tidak dapat dihitung dengan akal sehat, apalagi menggunakan kerangka dunia latihan untuk berspekulasi tentang mereka. Ini adalah sekelompok orang yang tidak masuk akal. Yue Zifeng menebas dengan pedang, bayangan pedang di matanya menghilang, dan wajahnya sepucat kertas. Uff! Yue Zifeng tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, tapi ada senyuman di wajahnya. Aku akhirnya menyentuh penghalang itu. Setelah mengatakan itu, mata Yue Zifeng meredup seketika, dan dia pingsan dalam keadaan koma. Pedang ini adalah pedang hati dan jiwanya, tanpa reservasi apapun. Di dunia latihan, Anda dapat melepaskan semua kekuatan di tubuh Anda dengan satu pukulan. Hanya pembudidaya pedang yang bisa melakukan itu. Kecuali Jian Siu, tidak ada yang bisa melanggar aturan ini, bahkan jika dia sekuat Long Chen dan memiliki gerakan besar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada gerakan besar yang dapat membuatnya memusatkan semua kekuatannya menjadi satu gerakan dan meledak. Jika ada, maka setelah kepindahan Long Chen, tendonnya pasti akan patah, jiwanya akan habis, dan dia akan jatuh ke dalam kematian abadi seperti kembang api setelah mekar. Hanya pembudidaya pedang yang paling kuat yang dapat memusatkan semua kekuatan bersama, itulah sebabnya, di antara semua pembudidaya, pembudidaya pedang disebut yang pertama dalam serangan, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Panggilan Long Chen menangkap Yue Zifeng dan memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa esensi, energi, dan semangat Yue Zifeng semuanya telah habis dan jatuh koma. Untungnya, dia tidak terluka, jadi Long Chen merasa lega. King Yun, jaga Zifeng. Long Chen mendorong Yue Zifeng ke Mu King Yun, dan pada saat ini, di seluruh arena, laju aliran spasial kembali normal dalam sekejap. Lian Wu Ying, Long Ao Tian, Ye Wu Chen dan yang lainnya meraum dan membunuh. Pada saat ini, mata mereka semua merah, manik-manik keberuntungan pecah, rune keberuntungan tersebar di mana-mana, dan rune di area inti, semuanya diserap oleh prajurit darah naga, Sekte Xing He, Akademi, Dewa Perang Tempel, dan mereka yang mendukung Long Chen. Namun di pinggiran inti, masih banyak rune keberuntungan yang masih beterbangan. Mereka mengincar rune ini, dan mereka berencana untuk merebut rune ini sebelum membunuh orang. Panggilan Tiba-tiba dalam kehampaan, jaring emas besar terbuka, menutupi semua rune dalam sekejap. Pada saat itu, Long Ao Tian dan yang lainnya terkejut dan marah, dan mengikuti jaring besar itu, lalu mereka melihat gambar yang menyedihkan dengan senyum sinis di wajahnya. Mo Nian Orang yang melempar jaring adalah Mo Nian. Dia berdiri di atas peti kristal dan menarik jaring ikan dengan cepat. Semua rune yang belum terserap ditangkap di jaring, yang merupakan tangkapan nyata. Pada saat itu, mata Long Ao Tian dan yang lainnya membiru karena marah. Sebelum rune di pinggiran mutiara keberuntungan meledak, mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Karena mereka tahu bahwa hal-hal itu hanyalah bulu, inti sebenarnya adalah esensi. Dan bagian inti perlu menyerap cukup darah dan jiwa untuk meledak, dan bagian inti hanya akan terbuka di bawah perebutan dan pembunuhan kacau semua orang. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa semua ini akan berubah karena pedang Yuezifeng. Dan separuh lainnya dimusnahkan oleh Mo Nian lagi. Jika Mo Nian berhasil, maka orang-orang ini dengan sengaja merencanakan untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci ini, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mati Orang pertama yang membunuh Mo Nian adalah Yan Wu Ji, keturunan Ratu Manusia. Penglihatan di belakangnya terbuka lebar, dan sosok yang luar biasa muncul. Kekaisaran yang tak berujung mungkin gelisah, langit dan bumi beresonansi, dan dia meninju Mo Nian dengan pukulan. Yan Wu Ji benar-benar sedang terburu-buru saat ini. Meskipun dia mengejar dan membunuh Mo Nian sebelumnya, dia selalu mempertahankan kekuatannya, hanya untuk keberuntungan terakhir. Sekarang melihat sebagian besar esensi keberuntungan telah dimusnahkan oleh Mo Nian, dia tidak lagi menyimpannya, dan langsung memanggil visi kaisar. Ledakan Yan Wu Ji baru saja keluar, dan sesosok emas datang dengan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Dalam raungan naga yang menghancurkan langit, Long Chen meninju, dan kedua tinju itu terbanting bersamaan. Ledakan itu mengguncang langit, darahnya bergolak, seluruh tubuh Yan Wu Ji bergetar hebat, dan dia terbang keluar, dan Long Chen seperti menabrak meteor, dan darahnya melonjak dan terbang keluar. Saudaraku yang baik, bantu aku mengulur waktu, teriak Mo Nian, dengan cepat menutup jaring. Jaring raksasa ini sudah lama disiapkan oleh Mo Nian, itu secara khusus disiapkan untuk mengumpulkan potongan-potongan keberuntungan. Namun, setelah dia membuang jaringnya, dia menyesalinya. Dia terlalu serakah, karena terlalu banyak keberuntungan, menjadi sangat sulit untuk menutup jaring, dan sekarang begitu banyak orang membunuhnya, dia tiba-tiba panik. Ambil milikmu. Teriak Long Chen, sayap kunpeng berkibar di belakangnya, tangannya terbuka, dan cahaya guntur bergetar. Menghancurkan kilat dunia. Tembakan Long Chen sangat cepat, tidak perlu disegel, tidak perlu diremas. Bola cahaya besar terlepas dari tangan Long Chen, melejit dengan cepat, dan meledak di depan Long Aotian dan yang lainnya. Guntur yang dahsyat mengamuk, berubah menjadi lautan guntur yang tak terbatas, menelan miliaran orang kuat, dan mengubah banyak orang menjadi abu. di lautan guntur. Ya Tuhan, itu adalah guntur malapetaka, dia benar-benar bisa mengendalikan malapetaka itu. Seseorang berseru. Hu hu hu. Namun, meskipun guntur gila Long Chen menakutkan, itu masih tidak bisa menghentikan pembangkit tenaga listrik seperti Long Aotian dan Lian Wuying, yang melewati lautan guntur. Teratai api. Hanya saja mereka baru saja melewati lautan guntur, dan bunga teratai besar bermekaran, menelan mereka lagi dalam sekejap. Lautan Lei diikuti oleh lautan api. Meski serangannya tidak kuat, kecepatan Lian Wuying, Long Aotian dan lainnya tiba-tiba berkurang di bawah distorsi ruang. Om. Pada saat ini, Monian akhirnya menyingkirkan jaring raksasa emas itu dan memasukkannya ke dalam peti mati kristal. Ketika Long Aotian dan yang lainnya keluar dari lautan api, tepat ketika mereka melihat Monian menyingkirkan peti mati, wajah Long Aotian langsung berubah bentuk gelombang Long Chen. Monian, jimat keberuntungan itu saya tidak menginginkannya lagi, saya ingin Anda mati dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Petik 2 Long Aotian meraung dengan marah, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Ledakan. Kekosongan di bawah kakinya meledak. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa dia tidak menyerang Long Chen dan Monian, tetapi bergegas ke arah Dragon Blood Legion. Bunuh semua orang ini dulu, Rune mereka baru saja diserap, membunuh mereka akan meledak. Lian Wuying berteriak dengan marah. Diikuti oleh semua pembangkit tenaga listrik di arena, membunuh legion darah naga dari segala arah, Long Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya dingin. Om. Tiba-tiba sisik naga emas di tubuh Long Chen, seolah dirangsang, perlahan terbuka, dan kekuatan tak berujung mengalir di sisik naga. Cakar persembahan naga awan. Long Chen berhenti minum, dan kekuatan seluruh tubuhnya seperti air pasang, melonjak ke cakar naga, dan langsung menuju Long Aotian untuk menangkapnya di udara. Chapter 4259, Beberapa Luka Long Aotian memimpin dalam bergegas menuju legion darah naga, arogansi keluarga panjang mengikuti dari dekat, cakar naga meluncur ke bawah, menutupi Long Aotian dan lainnya. Nafas kematian yang tak berujung. Long Aotian berulang kali menyerang legion darah naga dan yang lainnya, Long Chen benar-benar marah, dan terlepas dari tren pertempuran di masa depan, dia langsung menggunakan jurus pamungkas. Perisai darah tertinggi berwarna-warni. Cakar naga menghantam, tidak ada cara untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindarinya, teriak Long Aotian, dan kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni bergerak di belakangnya, membentuk 18 pesona berwarna darah berturut-turut di depannya. Di atas setiap pesona, ada cahaya ilahi berwarna-warni yang terkondensasi. Ketika pesona dibuka, banyak orang terkejut. Bahkan pembangkit tenaga listrik di luar arena dapat merasakan bahwa aura menakutkan mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan yin dan yang, dan setiap kekuatan sangat murni. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun memiliki banyak pengetahuan, dan dia belum pernah melihat seseorang yang dapat memiliki begitu banyak atribut pada saat yang bersamaan. Penting untuk diketahui bahwa makhluk tertinggi dari tiga ekstrim hanya memiliki tiga jenis kekuatan. Long Aotian sebenarnya memiliki tujuh jenis kekuatan pada saat yang sama, dan masing-masing sangat kuat. Perisai semacam ini hampir setara dengan formasi besar, yang dapat mengimbangi kekuatan yang tak ada habisnya. Sangat sulit untuk menembus satu, tetapi Long Aotian benar-benar membuka sebanyak delapan belas dalam satu napas. Boom-boom-boom. Cakar naga ditembakkan, dan perisai warna-warni yang tidak bisa dihancurkan itu seperti selembar kertas di depan cakar naga, dan itu hancur satu persatu. Apa? Wajah orang-orang kuat dari keluarga panjang di luar arena berubah secara dramatis, dan tetua kedelapan bahkan berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Long Aotian, dia yang paling sadar, darah tertinggi Long Aotian yang berwarna-warni hanyalah keberadaan yang menyimpang. Perisai multi warna sulit untuk dihancurkan oleh makhluk tertinggi tiga kutub biasa, karena dibawah aliran kekuatan lima elemen, kekuatan orang lain akan dibatalkan lebih dari 80%, atau bahkan semuanya. Dan perisai warna-warni, ditambah dua kekuatan Yin dan Yang, delapan tetua telah mengujinya secara pribadi, bahkan jika dia ingin menghancurkan perisai warna-warni, dia harus melakukan yang terbaik. Dia tahu betapa menakutkannya perisai warna-warni Long Aotian. Ketika Long Aotian mengatur 18 perisai berturut-turut, dia juga berpikir bahwa Long Aotian agak terlalu berhati-hati, dan ini tidak perlu. Boom bang bang. Perisai meledak satu demi satu, dan cakar naga dikebiri. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, setelah menghancurkan 18 perisai, mereka langsung pergi ke Long Aotian untuk menangkap mereka. Tersedak Pedang panjang Long Aotian terhunus, kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni bergerak, dan cahaya dingin membelah langit. Itu adalah senjata ilahi yang abadi. Ledakan Di hadapan pedang Long Aotian, Long Chen tidak mengelak atau menghindar, dan cakar naga masih membanting, suara yang mengejutkan, kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni, dan energi pedang yang diciptakan oleh Long Aotian dipaksa oleh Long Chen untuk mencubit meledak. Pada saat itu, wajah Long Aotian berubah. Cakar Long Chen baru jatuh setelah mematahkan 18 perisai berturut-turut. Masuk akal bahwa cakar ini sudah berada di ujung panah yang kuat dan tidak dapat dikalahkan. Itu dia, kerja bagus. Suara pembangkit tenaga naga bergema di benak Long Chen. Jelas, dia sangat bersemangat. Langkah Long Chen membuatnya sangat puas. Long Chen juga sangat bersemangat. Berkat instruksi ulang pembangkit tenaga naga di depan monumen tulang, dia telah menyempurnakan kekuatan magis dan membiarkan Long Chen benar-benar memahami penggunaan kekuatan magis naga yang benar. Long Chen telah bertarung melawan Long Aotian sebelumnya, dan hampir 90% dari kekuatannya telah hilang oleh kecemerlangan ilahi. Darah tertinggi yang penuh warna terlalu kuat, dan dia memiliki rangkaian berkahnya sendiri. Namun, di depan cakar persembahan Yun Long yang asli, itu tidak akan berhasil. Long Chen menggunakan cakar naga untuk menggerakkan kekuatan seluruh tubuh, memindahkan kekuatan ke ujung jari, dan memusatkan semua kekuatan bersama. Perisai warna-warni tidak bisa menyerap kekuatannya sama sekali, dan satu cakar jatuh, seperti bambu yang patah, dan 18 perisai itu patah. Ukulan Long Chen hampir sempurna. Tidak heran pembangkit tenaga naga akan memuji, belum lagi Long Chen sebagai ras manusia. Bahkan pembangkit tenaga naga dapat mengontrol gerakan ini sejauh ini. Ini benar-benar langka. Ki pedang Long Aotian diremas dengan keras oleh cakar Long Chen, dan amarahnya melonjak ke langit. Dia menginjak kekosongan dan mengarahkan pedangnya ke langit. Ledakan Gemuru suara dewa, pergantian yin dan yang, perubahan lima elemen, pancaran dewa melilit pedang panjang, sinar cahaya warna-warni pada pedang panjang mengalir, dan energi tajam naik, seolah-olah keseluruhan dunia akan segera terbagi. Hei, akhirnya akan meledak dengan kekuatan penuh, kematian Long Chen akan datang, tujuh pedang absolut ini adalah senjata dewa kuno, sesuai dengan atribut Aotian. Ketika dia melihat Aotian, dia langsung mengenali tuannya. Aotian mengilhami kekuatan ilahi pedang ini, bahkan Tianzun pertama harus menghindar darinya. Di arena, tidak ada yang menjadi lawannya. Penatua ke-8 tersenyum saat melihat pemandangan ini. Tujuh tebasan. Long Aotian meraung, pedang panjang di tangannya bergetar, dan dia tiba-tiba menebas. Panggilan. Saat Long Aotian menebas pedangnya, Long Chen mengelak dan melemparkan dirinya ke depan Long Aotian. Long Aotian ngeri, Long Chen menghindari kunci tujuh pedang absolut, dan sebelum pedangnya jatuh, Long Chen mendatanginya. Long Aotian tidak pernah bermimpi bahwa tujuh pedang absolut di tangannya adalah artefak abadi, dan bahkan dewa kuno tidak dapat mengunci Long Chen. Long Aotian ketakutan dan marah, dan pedang kijue untuk sementara mengubah gerakannya, mengubah tebasan vertikal menjadi tebasan horizontal. Harus dikatakan bahwa Long Aotian juga seorang jenius yang tak tertandingi, dan kecepatan perubahannya tak tertandingi. Uff! Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah Long Chen, yang melemparkan dirinya ke depan Long Aotian, dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Long Aotian. Tidak, itu klon, Aotian telah diterima begitu saja. Orang kuat dari keluarga panjang terkejut. Mereka melihat bahwa Long Chen berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali, dan apa yang dilarikan ke Long Aotian hanyalah tiruan. Long Aotian sedang membuat langkah besar pada saat itu, dan pada saat yang sama kunci pada tujuh pedang absolut telah menghilang, dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen menggunakan klon. Saat itu, dia secara naluriah mengubah taktiknya. Akibatnya, setelah pedang diteruskan, pada saat Long Chen terpotong menjadi dua, dia terkejut karena dibodohi. Mengendus. Avatar Long Chen dipotong menjadi dua bagian, dan kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni diaduk, dan energi pedang seperti bulan sabit menebas kekosongan gelombang langsung membunuh orang-orang kuat dari semua ras. Pusat kekuatan ini awalnya akan membunuh legiun darah naga, tetapi mereka hanya bergegas ke depan, dan sebelum mereka bisa bergerak, pedang Long Aotian datang dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Uf-puf. Cahaya ilahi tujuh warna menebas ke dalam kehampaan, kehampaan itu pecah, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya terputus. Adegan itu mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar arena. Pedang ini, dengan divine power yang tak ada habisnya, melewati kerumunan dan menebas penghalang arena. Energi pedang yang menakutkan melewati penghalang dan menarik tanda panjang ratusan juta mil di kehampaan di luar arena. Kekuatan pedang ini menakutkan, tetapi digunakan pada sasaran yang salah. Setelah pedang diteruskan, kekuatan semua kelompok etnis berkurang setengahnya dalam sekejap. Orang-orang kuat dari semua kelompok etnis terkejut, marah, dan takut. Ada banyak orang kuat yang selamat, dan mereka sangat beruntung dan tidak berdiri di garis itu. Hanya yang super kuat yang dapat bereaksi dan menghindarinya tepat waktu, dan ada banyak orang yang telah dibunuh oleh orang kuat yang tidak tahu apa yang terjadi, dan menantikan cara untuk merebut lebih banyak rune keberuntungan nah, dan lalu dia terbunuh dalam keadaan linglung. Ao Tian Panjang Pedang Long Aotian membuat Lian Wu Ying, Ye Wu Chen, Zhao Sing Tian dan banyak orang kuat lainnya melayang ke langit dengan aura pembunuh, mengertakkan gigi. Bab 4260, jarak dekat yang mengejutkan. Serangan Long Aotian telah membunuh terlalu banyak orang, tanpa memandang ras atau status. Bahkan pembangkit tenaga dari klan undet tidak tahu berapa banyak yang terbunuh. Meskipun keluarga undet memiliki vitalitas yang kuat, pedang Long Aotian tampaknya telah menguras vitalitas mereka dalam sekejap. Long Aotian, kamu mengambil tindakan terlalu dini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membelot di saat-saat terakhir? Di kejauhan, Mon Yan berteriak pada cuaca Long Aotian dengan panik. Mon Yan memanggil, dan ketika semua orang melihat Long Aotian lagi, ada sedikit kemarahan dan kewaspadaan di mata mereka. Long Aotian sangat marah sehingga dia tertipu oleh tipuan Long Chen dan membunuh begitu banyak orang dengan satu pukulan, dan Mon Yan menamparkan pot kotoran di kepalanya, jadi dia tidak tahu bagaimana membenarkannya. Mati. Long Aotian tidak menjelaskan, meraung, memegang tujuh pedang absolut, menebas Long Chen, dia akan menggunakan tindakannya untuk membuktikan segalanya. Ledakan. Long Aotian menebas dengan pedang lain, Long Chen melemparkan tinjunya dan memblokirnya dengan keras, dengan suara keras, pedang panjang itu diayunkan, dan di kepalan tangan Long Chen, sisiknya pecah, dan darah emas meluap. Jelas, tujuh pedang absolut berbeda dari Long Chen Zijin. Long Chen masih akan menderita jika dia mengambilnya dengan tangan kosong. Namun, setelah pukulan ini, Long Chen menjadi semakin percaya diri. Sekarang dia tidak takut dengan senjata dewa abadi, setidaknya senjata dewa abadi di tangan pembangkit tenaga kerajaan-kerajaan abadi tidak dapat menyebabkan kerusakan misi apapun padanya. Boom-boom-boom. Long Aotian meraung dengan marah, dan tujuh pedang absolut muncul di langit, menebas dengan panik, dan kehampaan terus-menerus terkoyak. Adegan itu sangat menakutkan. Seluruh tubuh Long Chen gelisah dengan cahaya kemasan, dan suara raungan naga bergemas selama sembilan hari. Tinju kedua pria itu bergejolak, energi pedang vertikal dan horizontal, dan energi angin dan pedang geng bocor keluar dari arena di sepanjang penghalang, dan seluruh negara Raja Suci gemetar karena pertempuran sengit mereka. Orang-orang ngeri, mereka akhirnya melihat sikap jenius sejati dunia, dan pertempuran sengit antara Long Chen dan Long Aotian benar-benar memicu pertempuran di arena. Ledakan. Daun teratai tanpa bayangan menutupi langit, menghancurkan langit, dan membunuh legiun darah naga, hanya untuk dihentikan oleh pohon willow. Pohon willow yang mencapai langit, cabang willow seperti pedang tajam melewati kehampaan, membunuh Lian Wuying, baik Lian Wuying maupun Liu Ruan menunjukkan tubuh mereka. Pasti ramai. Om. Kekosongan berputar, dan pedang panjang menusuk diam-diam di Yue Zifeng yang sedang koma. Mu Qingyun mendukung Yue Zifeng. Saat dia mengetahuinya, pedang panjang itu hampir menyentuh alis Yue Zifeng. Titik. Kapan? Tepat pada saat kritis, belati mengayunkan pedang panjang itu, Mu Qingyun sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, dan dia mendukung Yue Zifeng dan terbang keluar dengan cepat. Mu Qingyun kaget, marah, dan putus asa. Dia juga seorang pembudidaya pedang, tetapi dia bahkan tidak menyadari si pembunuh mendekat, dan dia hampir berhasil. Kekosongan bergetar, dan dua sosok muncul. Orang yang menyerang Yue Zifeng dengan pedang panjang adalah Putri Malam, dan orang yang menghalanginya adalah Dong Mingyu, yang mungil dan cantik seperti elf. Mengapa tidak menggunakan belati hitam itu? Night Princes seperti hantu, diam-diam muncul di Camp Dragon Blood Legion, tapi dia terlihat tenang. Duel antar pembunuh tidak perlu bergantung pada keunggulan senjata. Untuk membunuhmu, kamu tidak bisa menggunakannya. Dong Mingyu berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, Dong Mingyu berkata kepada Mu Qingyun, yang ketakutan dan marah, jangan khawatir, dia adalah Putri dari Klan Malam yang gelap, dengan garis keturunan khusus, dan hanya dia yang bisa menyelinap ke sini. Fokus dan tetap tenang, jaga ketenangan mutlak pembudidaya pedang, hati pedang transparan, dan tidak akan terganggu oleh objek eksternal. Petik 2. Kapan? Dong Mingyu selesai berbicara, tetapi tidak melihat bagaimana sosoknya bergerak. Pedang panjang Putri Malam gelap dengan tergesa-gesa diblokir, pedang panjang itu bertabrakan dengan belati, dan percikan api memercik, dan sosok Dong Mingyu perlahan menghilang. Salah satunya adalah Putri dari keluarga Night Killer, dan yang lainnya adalah pembunuh utama dari sekte bayangan. Setelah bertabrakan, kedua sosok itu menghilang begitu saja. Kapan? 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 Dalam kehampaan, percikan api memercik, dan setiap kali percikan api muncul, mereka berada di arah yang berbeda, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok keduanya, dan bahkan senjata keduanya tidak dapat dilihat, hanya saat senjata itu berpotongan. Percikan api yang tersebar. Membunuh. Perang pecah. Gu yang memegang tombak panjang dan bertarung sengit melawan Yewuchen. Gu Oran mengenakan baju besinya dan mengayunkan pedang panjangnya. Dia bertarung sengit melawan Zhao Sintian. Di pihak Monian, pertempuran sengit itu sama sengitnya. Saat ini, Monian menyingkirkan senyum hipinya dan membungkuk panjang. Yan Wu Ji di seberangnya, memegang tombak, tidak tahu kapan mahkota emas muncul di kepalanya, dan kaisar manusia di belakangnya meraung, memberkatinya dengan kekuatan dewa tertinggi, dan setiap pukulan membuat dunia bergetar. Monian dan Yan Wu Ji bertarung dengan sengit, mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang menginginkan Monian, yang membuka mulut. Mereka tidak menyangka bahwa Monian, yang dikejar oleh mereka seperti anjing yang berduka, tidak memiliki kemampuan selain melarikan diri untuk hidupnya, akan memiliki kekuatan yang mengerikan, dan dia setara dengan keturunan ratu. Setelah melihat ini, mereka takut untuk sementara waktu. Jika Monian tidak melarikan diri, tetapi memilih untuk melawan mereka, keluarga mereka mungkin akan musnah. Tapi yang tidak bisa mereka ketahui adalah bahwa Monian sangat kuat, mengapa dia suka melakukan perampokan dan menggali kuburan. Li Kicau burung mengguncang langit, Xiaoyun menunjukkan tubuh mengejar Skylark yang menelan awan, sayap berwarna-warni gelisah, cakar tajam merobek langit, dan dia bertempur berdarah dengan Kunpeng. Kunpeng itu adalah arogansi terkuat klan Kunpeng di era kontemporer. Dua burung dewa abadi berkelahi, bulu berwarna-warni berkibar, darah memercik, dan itu sangat ganas. Bila angin Tang Waner menempel di tubuhnya, seperti Dewi Badai, menghalangi jalan pembangkit tenaga listrik klan Tianhu, dan satu orang memilih seluruh pembangkit tenaga listrik keluarga Tianhu. Jenius terkuat dari klan Tianhu ditekan dan dipukuli oleh Tang Waner. Jika bukan karena bantuan klan gelombang, dia tidak akan menjadi lawan Tang Waner sama sekali. Tang Waner kokoh dan pengetahuan paling mematikan saat dia melakukan tembakan. Gadis ini sepertinya ingin melampiaskan semua keluhan batinnya, dan pembangkit tenaga listrik klan Tianhu ini telah menjadi sasarannya untuk dilampiaskan. Yezikyu memegang Frost Sword dan bertarung sengit melawan kekuatan besar dari klan Kura Kura Misterius. Pusat kekuatan dari klan Kura Kura Misterius memiliki pertahanan yang luar biasa. Cangkang kura-kuranya bahkan tidak takut pada prajurit abadi, tetapi kekuatan S. Yezikyu membuatnya takut, tidak dapat menembus blokade Yezikyu. Ledakan Suara guntur di kejauhan terdengar keras, kadal ungu guntur langit memanggil lautan guntur yang tak ada habisnya, tetapi terhalang oleh lautan api berwarna-warni, Yu King Suan memanggil api pelangi, mengejutkan penonton. Api pelangi-pelangi peringkat ke-9 didaftar Skyfire. Banyak orang hanya mendengarnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Ketika api warna-warni menutupi langit dan bahkan guntur dapat membakar, orang-orang tercengang. Mengki melawan sekelompok iblis yang kuat, kekuatan jiwanya melonjak, segel tangan batu giok secepat kilat, ratusan juta pedang tajam membentuk lautan pedang tanpa akhir, perubahan tanpa akhir, jangkauan serangan yang sangat besar, tidak ada seorang pun berani menyeberangi kolam guntur setengah langkah. Longchen, apakah mereka akan melawan seluruh dunia sendirian? Pertarungan di arena, pembangkit tenaga manusia di luar arena semuanya tertegun, dan Longchen benar-benar menahan semua serangan. Terima kasih telah menonton!